Hari ini saya ingin membuat raffrita Apa yang kamu bilang? Kamu tahu? Bu Buongiorno a tutti Kembali lagi sama Temui tutti Nah Kali ini gue mau ngebahas tentang Italian expression apa aja Khususnya untuk orang Tuscan Orang Tuscan itu apa sih? Nah sebelum gue lanjut Kalian mesti subscribe, 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 subscribe Awas kalo engga Jadi orang Tuscan itu dari Regione Toscana Nah Jadi itu sebenernya Italia dibagi menjadi 20 Regione Salah satunya adalah Toscana Nah di satu Toscana Regione itu dibagi lagi menjadi 10 kota Jadi itu ada kota Firenze, Autoflorence, ada kota Pisa, Livorno, Grosseto, Siena, Luca, dan lainlah Saat ini gue akan ngebahas dialek atau ya ekspresi orang Italia khususnya orang sini Oke Kita mulai dari nomor satu Nyamo Orang Firenze, orang Toscana itu suka bilang Nyamo Nyamo itu seperti ayo Dari kata bahasa Italinya yang baku itu adalah Andiamo Nah kalo orang Itali Selatan seperti orang Napoli Andiamonya seperti ini Nyamonin Dan kalo misalnya orang Fiumalbo daerah Emilia Romagna itu Andema Gitu Nah kalo orang Toscana Nyamo 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 Pagetardi kominardi Dua Dupale Dupale itu dari kata asalnya Dupale Ngalah Ayah Dupale 等等 Tidak Lanjutkan Nah ayah yang bergerak! bergerak tidak ada bergerak bergerak tidak, bergerak tidak tidak bergerak bergerak adik... porca miseria, porca miseria itu ekspresi yang lu gemes banget lu gemes, kesel juga porca miseria trofocal dofi, ya makasah Marema Mayala, Marema Mayala, Marema itu nama sebuah kota Marema Mayala, dari kata Mayale yang artinya babi Boleta di letricita, boleta de l'acqua, boleta de la luce Marema Mayala, nanti lava pagare Manaja, manaja, itu seperti darnit Bola, ini boleh dibayar di bulan 25 bulan Marema, ini 25 bulan Boi 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 Seperti, kayak exclamation atau ungkapan kayak gini Boi ada Indonesiani piace manjare roba picante Acidenti Acidenti itu artinya Dang Acidenti Come se cresciuto Bo Satu lagi, yaitu Bo Bo, artinya Gatau Tau, udah Oji, voyo fare Uncerto rafrita Kene dici Lo sai la riceta Bo Nah, yang satu ini emang agak beda Yaitu E E itu artinya banyak banget Bisa artinya iya Atau artinya Ya, gitu-gitu aja E Contoh nih ya Misalnya Cauten mo, komestai E Artinya Ya, gitu-gitu aja lah Nah, satunya lagi yang ini Paham ya Paham ya Alora Dibu fare la spesa Oji Eh, si Yang ini Magari Magari itu artinya Alish Atau Gui berharap juga seperti itu Contoh Teli Alora Sein Italia da cinque ani Parli bene italiano E Magari Yang ini Kamu pasti udah pada tau semua Ya kan Mamamia Mamamia itu secara harafia artinya Mamaku Atau ibuku Tapi disini maksudnya seperti OMG Contoh Mamamia Kebuan profumo Yowaya manjare tuto Hmm Itu dia tadi Udah gua jelasin satu-satu tentang Italian expression Kalo misalnya kalian mau nambah Boleh tulis di komen ya Dan kalo misalnya gua ada yang salah Kasih tau juga Sebenernya masih banyak lagi Italian expression yang lain Cuma Gua kasih yang segini dulu Kalian pelajari dulu Siapa tau kalian bisa Nah Sama Jangan lupa Pake begini Pake segrula Atau begini Atau Masih patsa Gitu Pokoknya pake melodi-melodi yang agak mendayu-dayu gitu Biasa Yaudah ya Gua sekarang Mau mandi dulu Mau keramas Udah berminyak Udah kaya tikus keceburgot Dan Jangan lupa subscribe Like Dan share ke temen-temen kamu Jangan lupa beneran ya Subscribe Subscribe Supaya editor gue gak beli Samsung ketingan lagi Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax